Polda Sumsel tegaskan kasus markup pembelian lahan kolam retensi simpang bandara tetap berjalan, segera tetapkan tersangka. Puluhan masa yang tergabung pembela suara rakyat Palembang, Sumatera Selatan mendatangi Mapolda Sumsel pada Kamis 18 Juli 2024. Masa meminta aparat penyidik subdit tipikor Polda Sumsel untuk profesional menangani kasus ini. Koordinator aksi A. Anpirang mengatakan dari kacamata masyarakat kasus ini sudah sangat terang-benderang. Apalagi terdapat sejumlah bukti kuat telah terjadi dugaan markup pembelian lahan yang berlokasi di Jalan Nordin Panji itu. Menurut A. An, berdasarkan informasi yang diterimanya lahan rawa seluas 44.000 meter persegi, yang dibeli oleh Pemkot Palembang seharga Rp995.000 per meter itu sejatinya bernilai tidak sampai Rp250.000 per meter. Bahkan ironinya pemilik lahan hanya mendapat Rp55.000 per meter atas penjualan tersebut. Disinilah kami duga telah terjadi markup pembelian lahan sebesar Rp35.000.000. Kami sudah berulang kali menggelar aksi. Terakhir dikejati namun mereka mengatakan ditangani oleh Polda Sumsel. Oleh sebab itu hari ini kami meminta jawaban, kata A. An. Dalam orasinya A. An meminta aparat untuk mengusut siapa saja yang terlibat dan menikmati hasil penjualan tersebut. Termasuk apabila telah memiliki bukti yang cukup, pihaknya juga meminta aparat segera menetapkan tersangka atas kasus ini. Pejabat sementara panit tipikor subdit 3 tipikor diterskrim sus Polda Sumsel. Itu Dedik Irawan yang hadir menemui masa aksi menegaskan Polda Sumsel secara profesional tengah menyelidiki kasus dugaan markup pembelian kolam retensi ini. Dedik menegaskan bahwa kasus ini tetap berjalan sehingga meminta mereka untuk bersabar menanti hasil penyelidikan. Rekan-rekan sekalian jangan khawatir, terima kasih telah mengawal perkara ini sampai hari ini, tetap yakin perkara ini kami proses. Ucapnya, meskipun demikian terkait kepentingan penyelidikan, Dedik belum bisa mengungkapkan sejauh mana kasus ini diproses. Terpisah Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari saat dikonfirmasi terkait permasalahan itu tidak memberikan respons. Pesan singkat maupun panggilan langsung yang dilakukan wartawan tidak mendapatkan jawaban. Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggaran Negara dan Pengawasan Anggaran alias BPI KPNP ARI, Friandi mengungkapkan jika pembelian tanah terkait proyek kolam retensi itu bermasalah, serta dapat menimbulkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar, sebab harga jualnya diduga tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak. Dugaannya ada Kongkalikong antara Pemkot Palembang dengan Mafia Tanah. Markupnya besar-besaran karena pembelian tanah tersebut sangat tidak sesuai dengan NJOP, kata Friandi. Selain berpotensi menimbulkan kerugian negara, Ferry mengendus adanya dugaan keterlibatan Mafia Tanah dalam kasus tersebut. Hal itu dikarenakan pembuatan sertifikat tersebut diduga melalui program PTSL yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Sementara pembuatan sertifikat PTSL itu tidak boleh 5.000 meter persegi. Tapi dalam proyek itu bisa lebih jelas ini ada permainan Mafia Tanah dan Oknum Pejabat Pemerintah. Karena hal ini tidak bisa dilakukan orang biasa dugaannya melibatkan Oknum Pejabat Pemkot dan BPN Palembang, ungkasnya.